Ini saya mau tanya Dari pertanyaan dari kemarin Sebentar Mas, sebentar Misalnya lagi live nih Jangan nyebutin nama siapapun Termasuk nama sendiri Karena saya tidak ingin Setelah viral kalian minta take down Kenapa Mas? Pertanyaan dari kemarin Kemarin saya memang sudah telpon saya Saya telpon nggak pernah diangkat Oke siap Sekarang baru pertama kali ngobrol ya Ada yang bisa dibantu Ini dulu kan saya kan Tahun 2017 Saya pernah masuk Hongkong Pakai visa turis Oke terus? Nah saya OS 59 Terus? Dan sekarang kan saya di Taiwan Nah Pencananya ini kan saya besok Bulan 7 akhir kan udah finish kontrak Mau pulang ke Indonesia Nah itu saya bisa masuk Hongkong lagi nggak Pulang sekalian bareng istri Oke Pertanyaan sulit ini ya Karena kamu pernah OS Tapi kan paspolmu sudah ganti mas Iya udah Dan kamu kan sudah masuk Taiwan Kesininya cuma transit aja atau bagaimana? Oke saya tidak bisa berani menjawab mas Apakah pasti atau tidak Tapi boleh dicoba Pertama Karena Samen sendiri pernah overstay di Hongkong Nah setahu saya Kalau ke Hongkong Kamu sebagai pekerja Itu sudah pasti 100% nggak bisa Tapi untuk datang saja Karena yang overstay dulu di Hongkong Terus kerja di Singapura Datang ke Hongkong itu bisa Bisa masuk Karena mereka sama macikanya Nah kalau sampean ini Kasus pertama nih Dari Taiwan ke sini Coba aja Kan nggak mungkin juga di penjara Di borgo kan nggak Yang penting kamu dari Taiwan Ke Hongkong Hongkong Indonesia ada tiket Oke oke Oh gitu ya Iya kan Samen bener-bener Dinyatakan di sini kan Cuma transit aja Tapi Apakah kamu bisa lepas atau tidak Itu tergantung dari ketentuan imigrasi Setahu saya Kalau anak dari Singapura Bawa sama macikanya bareng ke sini Nggak ada masalah Bukan dia Masalah di Hongkong Iya Tapi masalahnya kan dia ada Sembareng sama macikanya Ada tiket pulang perginya Oke oke Oh iya Makanya aku bilang Kalau menurut pendapat saya Kamu beli dari Taiwan Hongkong Hongkong Indonesia Harus ada tiketnya sekalian Pembuktian bahwa kamu Hanya transit saja ke Hongkong Oke oke Terima kasih Miss Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Oke dari Taiwan Karena jujur Taiwan bukan wilayah saya Tapi setahu saya nih Dari pengalaman dari Singapura Kalau dari Singapura Ada majikan Masuk Hongkong Pernah overstay Nggak ada masalah Nah kalau Taiwan Miss Waduh Bukan ranah saya ya Karena Taiwan Saya tidak pernah tahu Saya kesana sebagai turis saja Waktu itu Ada anak Tapi sama majikanya Yang bisa Harus ada tiket pulang perginya Karena itu buat teman-teman Yang pernah overstay di Hongkong Berhati-hati Kalau masuk sini Dan Buat kalian yang belum pernah Overstay di Hongkong Ya hati-hati Jangan sampai jadi Overstay Ya Karena kalau sudah Overstay kan kita tidak tahu nih Benar nggak Kalau kita pernah Dideportasi Itu kemungkinan besar Untuk kembali lagi Itu sangat sulit ya Teman-teman ya Kembali lagi Ke negara tersebut Itu menjadi impian Benar nggak sih Jadi menjadi Sangat impian sekali Saat kita Sudah dideportasi Kita cuma mengharapkan aja Kita mengharapkan bisa Datang ke negara tersebut Tapi kita nggak bisa datang Kita cuma punya harapan aja Berapa banyak orang yang berharap Kembali lagi ke Hongkong Tapi karena mereka pernah Kaburan Mereka pernah melanggar peraturan Akhirnya mereka di-backlist Jadi buat teman-teman Yang ada di Hongkong Khususnya ya Kalau di negara lain kan Saya nggak tahu peraturannya ya Jadi Untuk yang di Hongkong Khususnya Jangan sampai melanggar peraturan